Intro Penerapan New Normal Pantai Pendawa siap menjadi pilot project di bidang pariwisata. Hal ini untuk menyambut pembukaan kembali kawasan objek wisata Pantai Pendawa yang berlokasi di Desa Kutuh, Kota Selatan, Badung. Pihak Desa Adat Kutuh mulai membentuk panitia yang dinamakan Pandawa Beach New Normal. Panitia yang dibentuk akan bertugas untuk memulihkan pariwisata di kawasan. Untuk mengefektifkan penerapan konsep New Normal, panitia akan mempersiapkan teknisnya seperti apa yang harus dilakukan di awal saat dibuka kembali sehingga Pantai Pendawa bisa layak dikunjungi. Pantai Pendawa diharapkan bisa menjadi pilot project konsep New Normal di bidang pariwisata. Namun demikian, panitia kini masih menunggu instruksi dari pemerintah kapan pembukaan kembali. Sementara, terkait protokol kesehatan yang akan diberlakukan nanti, yakni di pintu masuk akan disiapkan termo-scanner Hans-Tenis-Tesar. Bahkan di tiap warung di kawasan Pantai Pendawa juga akan dipasang wastafel untuk tempat cuci tangan sesuai protokol COVID-19. Terpenting, di pintu masuk akan dilakukan penanganan secara ketat terkait protokol COVID-19. Ketua Panitia Pendawa Bits New Normal, Wayan Duarte, didampingi Ketua Satgas Gotong Royong COVID-19 Desa Kuto, Ketut Gite, mengaku akan fokus pada konsep New Normal. Tim yang dibentuk akan bekerja 3-6 bulan ke depan. Tentunya, tergantung keputusan regulasi pemerintah sampai pariwisata secara resmi dibuka. Untuk pembukaan kembali Pantai Pendawa, pihaknya menyebut akan ada beberapa tahapan. Pertama, persiapan bagaimana menyiapkan produk SDM, infrastruktur yang diperkirakan memakan waktu sebulan. Kemudian setelah semua siap, baru akan melangkah pada tahap uji coba, baik itu prosedur penerimaan tamu, segi kesehatan, serta keamanan. Namun, pihaknya tak menunggu pembukaan langsung, melainkan dipersiapkan terlebih dahulu. Bagaimana Pantai Pendawa bisa siap dalam berbagai aspek untuk memenuhi kriteria New Normal. Pada prinsip New Normal, ada 3 poin yang disiapkan, yaitu kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Untuk pedagang yang sebagian besar merupakan warga lokal, tentu juga perlu diberikan pemahaman terkait konsep New Normal ini, seperti bagaimana prosedur menerima wisatawan. Untuk pengunjung, telah disiapkan zona-sona tertentu. Pihak desa juga akan membatasi jumlah kunjungan wisatawan, serta diharapkan wisatawan tidak berkumpul di satu titik. Ini sistem yang akan disiapkan, termasuk juga melakukan promosi, dengan mengundang seluruh stakeholder yang selama ini mendukung Pantai Pendawa, termasuk juga instansi pemerintahan yang berhubungan dengan pariwisata. Desa Adat Kutuh, Kota Selatan Badung, juga terus berbenah dalam pengelolaannya tetap mengutamakan menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Meski kawasan Pantai Pendawa, yang merupakan bagian dari desa Kutuh, kini sangat terkenal hingga kemanca negara karena keindahan alamnya, tapi dalam pengelolaannya tak pernah sekalipun mengesampingkan kelestarian alam. Bahkan dalam penataan, pihak desa tidak pernah melakukan pengurugan laut. Pertama, perintah yang berada di bidang naun sankerti kemali, atau untuk menuju ke Bali yang tetap panceng. Terutamanya ada yang sebut dengan, kalau kita koncep pembangunan di Bali adalah trih integran. Satu di bidang periangan, khususnya dikutup. Ini kami sudah lakukan, utamanya satu pembangunan fisiknya sudah berjalan dengan baik, kemudian non-fisiknya, upacaranya pun sudah berjalan dengan baik, sekaligus atau walaupun sekarang musim COVID-19, acara di Desa Kutub masih tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian di bawungan, di bidang bawungan khususnya di masyarakat kutub, saya kabung dengan COVID-19 ini untuk pendataan satu perambungan Arab dan perambungan Arab dan perambungan Arab dan tamib. Kemudian di bidang perlumahan, perlumahan yang baru luas kami ini dengan sedikit tidak terluas, kemudian dari pemanfaatan pun sampai detik ini perlumahan-perlumahan masih sangat terpatah sehingga kami mudah memantau beberapa titik-titik perlumahan. Kalau untuk masyarakat itu, misalnya mudah sekali dipantau, ini keluarga-keluarga-keluarga, bila mana dia ada, keluarganya datang dari luar negeri, otomatis kita sudah dipantau dengan baik, karena masyarakat juga melaporkan. Yang paling pusat adalah masyarakat yang ada di perumahan, datang, keluar juga tidak akan melaporkan. Tapi kramo, kramo mengharap itu pasti dia tahu kliatnya sendiri, tahu bahwa orangnya mudah. Nah kemudian untuk di Segara Kertik, kami tiap tahun ini melakukan pacaran kelem juga. Kemudian sekarang pun kami lestarikan, bukan sembarangan. Sampai detik ini di Kutub tidak ada, istilahnya penguruhan sekarang. Kemudian di Kuan, kami sudah melakukan pengijuan-pengijuan dari lulus. Kemudian lagi, tinggal kami menunggu masyarakat lain, dari masuk Pantai Kepandawa ini ada pengijuan-pengijuan. Sampai itu juga untuk sampah tadi, untuk sampahnya pun, tadi dikelilingi oleh hutan atau tumbuhan yang besar, sehingga penguruhan sampah itu tidak menjadi satu kekhawatiran oleh masyarakat kita sendiri, karena di sana ada pabriknya, bukan penguruhan sampah. Menyelangnya normal, nah kebetulan kemarin kami sudah bentuk penelitian untuk menghadapi hal-hal bila mana, nanti pemerintah sudah mengeluarkan izin untuk membuka Pantai Kepandawa, destinasi kami di Pantai Kepandawa, kami kemarin sudah bentuk tim. Tim ini satu, bagaimana memulihkan perisataan, khususnya dikutus, teknisnya apa yang akan dibikin Pantai Kepandawa, sehingga Pantai Kepandawa layak dikunjungi dari wistawan manca negara ke dalam atau manca negara sendiri. Di kiri ini pun nanti akan disiapkan juga, kalau di alat pendeteksi suhu tubuh, itu kami sudah siapkan para 10 biji, itu dari sumbernya juga ada dari aparat petol, kemudian sanitasinya ada, di tiap warung nanti ada juga tempat untuk cuci tangan. Dan persiapan kami menyongsong daripada pembukaan Pantai Kepandawa, perlu hanya menunggu sekarang, apa istilahnya itu, SK dari kabupaten dan dari provinsi. Seperti yang ditegaskan Bendesa Adat Kutu, Nyuman Mesir terkait kelestarian laut atau Segara Kerti, di Desa Adat Kutu sampai saat ini tidak ada yang namanya pengurugan laut. Dengan kelestarian dan keindahan alam yang dimiliki Desa Adat Kutu, tak jarang wisatawan memberikan sanjungan. Ini tentu berkat kerja keras pihak Desa Adat, tetap menjaga kelestarian alam yang dimiliki. Di Kutu, lautnya akan tetap dilestarikan. Bahkan tak jarang wisatawan menyanjung kalau kawasan Kutu masih alami dan terbaik. Tak hanya menjaga kelestarian alam, secara niskala, pihaknya juga tiap tahun menggelar upacara pekelem. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan karmonisan skala dan niskala. Sedangkan untuk lingkungan, pihaknya terus melakukan penghijauan wilayah. Selain di wilayah desa, kawasan objek wisata Pantai Pandawa juga ditata sesuai master plan yang sudah dirancang. Dari pintu masuk Pantai Pandawa, akan ditanami tanaman agar kawasan menjadi hijau. Untuk penghijauan, lokasi pengelolaan sampah juga akan dibuat hijau. Lokasi pengelolaan sampah ini akan dikelilingi pohon perindang, sehingga akan lebih asri seperti hutan. Meski posisi desa Kutu berada di perbukitan Kapur, kepada investor yang berusaha di kawasan Kutu, pihaknya juga mewajibkan beberapa persen kawasannya agar ditanami tumbuhan untuk penghijauan. Termasuk jalan juga dirancang, ada tumbuh-tumbuhan besar, sehingga bisa menjadi kawasan yang sejuk dan membuat kesan kalau Kutu tidak segersang yang dibayangkan. Tim Liputan melaporkan.